What's up baseball fans, welcome back to Time Out Membuktikan kalau gue salah dan mereka akan memiliki rekod 14 kali menang dan 6 kali kalah Jadi gue sengaja bikin video kali ini karena gue tau Belum tentu nih Clippers bisa bertahan lama berada di nomor 1 wilayah barat Ngumpung ada di nomor 1 kita bikin videonya aja nih Akhirnya Doc Rivers, pelatih Los Angeles Clippers ini fokus sebagai pelatih aja nih Nggak jadi presiden, kalau tahun lalu tuh jadi presiden tim dan juga jadi pelatih itu Sebuah pekerjaan yang susah banget seperti Stan Van Gundy, contohnya juga di Detroit Pistons Dia juga mengemban 2 posisi itu sehingga Pistonsnya nggak bisa sukses juga Tapi sekarang akhirnya Doc Rivers merepas sebagai presiden tim dan akhirnya fokus jadi pelatih Dan kita bisa lihat hasilnya musim ini Di home pun Clippers berjaya banget ya Mereka menang 10 dari 12 pertandingan kandang mereka So, Staple Center has been really nice to the Los Angeles Clippers Tapi juga gue jujur, gue bilang di Clippers itu nggak ada superstar ya Jadi, tapi ada yang pemain dengan nama Tobias Harris ini mungkin superstar in the making nih paling nggak nih Untuk Clippers karena dia adalah top scorer-nya dengan 21 poin per game dan juga 8,8 rebound per game So, Tobias Harris menurut gue kalau bisa konsisten dan juga Clippers berada di posisi 1 atau sampai 3 Sampai all-star break, gue yakin Tobias Harris akan masuk all-star game Lalu, second name ada Danilo Gallinari dengan average 19 poin dan juga 6 rebound per game Ini kalau Danilo masih deg-degan nih Karena kita tahu injury history-nya Danilo tuh buruk banget deh Sering banget miss mungkin half of the season atau juga more than that kadang-kadang Tapi season ini sih untungnya baru miss 1 game dong nih lawan Atlanta Hawks Tapi gue harapkan Danilo Gallinari bisa stay healthy Ini karena kuncinya banget nih untuk Clippers bisa sukses di season kali ini Dan kalau Danilo bisa main 70-75 game aja tuh udah syukur-syukur banget sih untuk Los Angeles Clippers Tapi selain gue pemain itu yang bikin gue kaget adalah juga Montress Harrell Nah Montress Harrell ini nih apa ya Kayaknya waktu sebelum season tuh belum tentu di sign sama Clippers Tapi tiba-tiba akhirnya diambil sama Clippers Dan dia field goal percentage paling tinggi di team dengan 64% Plus poinnya dia juga 15,8 poin per game Dan 7,1 rebound per game Jadi Montress Harrell ini Malah boleh dibilang lebih berdampak ya dari off the bench Clippers saat ini Daripada Lou Williams jujur Tapi Lou Williams kalo gue bilang sekarang ini Average nya 18 poin per game ya kong hala Dia tapi menurut gue tuh belum reach his Apa ya performance biasanya gitu tahun lalu Kayak sebagai calon six men of the year gitu Jadi Lou Williams Terus sorry tau gak lah emang Lou Williams menang ya Six men of the year setau gue Kalo gue salah bisa koreksi langsung dibawa Tapi Lou Williams ini gue bilang masih underperform Saat ini dia sering banget Shooting percentage nya jelek Tapi selalu clutch sih untuk Clippers sih Dia selalu always came through Yang penting di quarter 4 untuk Los Angeles Clippers So itu 4 pemain yang menurut gue kuncinya untuk Clippers Tapi ada 2 pemain lagi lah Yang gue harapkan bisa konsisten juga Yaitu Every Bradley sebagai number 1 defender di Los Angeles Clippers Plus rookie mereka Shai Gilgis Alexander Dan masih ada juga Patrick Beverly So ini ada 7 pemain rotation yang menurut gue Rotation yang menurut gue tuh solid banget untuk Clippers So hopefully they can continue this trend Plus please Doc Rivers mainin Boban lebih banyak lagi Karena menurut gue Boban juga lumayan efektif ya untuk Clippers Hari ini juga ada mencetak Kalo halnya 12 poin 10 ribuan So hopefully besok lawan Sacramento Kings bisa menang lagi Dan bisa stay number 1 In the Western Conference kapan lagi Dan season ini pun mereka udah ngalahin Houston 2 kali Golden State Warriors Udah ngalahin Memphis Grizzlies Dan kemarin baru ngalahin Portland di Modal Center So ini juga quality wins juga ya untuk Los Angeles Clippers Gak hanya lawan tim-tim yang emang di bawah 500 gitu Tapi kita lihat aja sejauh mana Clippers bisa bertahan sampai nomor 1 di West Kalian tinggalinnya predisi kalian Menurut kalian Clippers akan finish nomornya apa nih season ini Apakah akan masuk playoff atau nggak Dan mungkin bisa nggak sampai masuk ke semifinal Western Conference Tentang kalian tulisnya langsung di bawah Lalu thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe And thank you guys I'll see you next video Peace